5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Hai teman-teman, namaku Dayu Aku dan keluarga ku berasal dari Bali Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu bersama-sama Adik-adik apakah kalian tahu Pulau Bali? Atau kalian tinggal di Pulau Bali? Nah Kak Citra sudah pernah ke Bali ya Berapa kali kalau tidak salah itu sudah 3 kali Kak Citra ke Bali Nah disini di Bali ini banyak sekali budaya-budaya yang bisa kita pelajari Sekarang kita akan belajar kondisi lingkungan di tempat tinggal kita masing-masing Terutama disini adalah tempat tinggal Dayu di Pulau Bali Adik-adik Bali itu sangatlah terkenal hingga ke luar negeri loh Sebagai ikon dari pariwisata Indonesia Bali ini memiliki potensi pariwisata Seperti wisata alam, wisata seni, dan wisata budaya Nah provinsi Bali itu terdiri atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota Tabanan itu merupakan salah satu kabupaten di provinsi Bali Nah wilayah kabupaten Tabanan ini didominasi oleh pegunungan dan pantai Selain itu Tabanan ini terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran adik-adik Mayoritas penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani Namun penduduk yang tinggal di pantai itu bermata pencaharian sebagai nelayan Ternyata keadaan alam suatu tempat itu mempengaruhi mata pencaharian Atau pekerjaan dari penduduknya adik-adik Ayo kita cari tahu lebih lanjut Nah adik-adik lingkungan itu sangat mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah Mata pencaharian penduduk di suatu daerah itu berbeda dengan daerah lain Jadi daerah yang di sini misalnya petani Di daerah lain ada yang mata pencahariannya nelayan kebanyakan dan lain sebagainya Nah mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai Berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi Nah kita simak penjelasan berikut Pertama penduduk di daerah pantai biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan Petani tambak, pedagang, petani garam dan perajin Lalu kalau penduduk di daerah dataran rendah itu bermata pencaharian sebagai Buruh, petani, pedagang dan peternak Sedangkan untuk yang penduduk di daerah dataran tinggi atau daerah pegunungan Nah adik-adik biasanya mata pencahariannya adalah petani, peternak, pedagang, pekerja perkebunan Misalnya perkebunan teh, kopi dan cengkeh Nah adik-adik selain itu penduduk yang tinggal di desa Juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di kota Biasanya kalau di desa lebih banyak itu petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani dan perkebunan Sedangkan penduduk di kota itu banyak bermata pencaharian sebagai pekerja jasa Jadi hanya tenaganya yang dijual ya tidak menghasilkan barang Contohnya apa? Pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang dan lain sebagainya Mengapa ya mata pencaharian penduduk itu berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Ya karena disini penduduk di suatu daerah cenderung akan memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya Untuk memenuhi kebutuhannya adik-adik Nah karena kekayaan alam suatu daerah dengan daerah lain itu berbeda Itulah yang menyebabkan keragaman jenis mata pencaharian penduduknya Selain itu keadaan lingkungan suatu daerah juga mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya Mengapa sih penduduk di desa dan di kota itu memiliki mata pencaharian yang berbeda? Nah disini masyarakat di desa kebanyakan bekerja sebagai petani Karena banyak lahan pertanian yang tersedia di desa Sedangkan penduduk kota itu lebih banyak bekerja di bidang jasa Atau pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan Apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi adik-adik? Nah perbedaannya petani di dataran rendah dan petani di dataran tinggi itu terletak pada tanaman yang mereka tanam Petani di dataran rendah itu biasanya menanam padi dan palawija Tetapi yang di daerah dataran tinggi atau di daerah pegunungan Biasanya itu lebih menanam sayur-sayuran adik-adik ya Seperti kol, wortel, bawang, kobis Karena memang sayur-sayuran ini cocok di daerah dataran tinggi atau di daerah yang dingin adik-adik Apa yang dimaksud dengan pekerja jasa dan sebutkan contohnya Nah adik-adik pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki Nah contohnya pekerja jasa itu apa? Ya dokter, guru, penjahit, konsultan, pengacara, lalu ada pemadam kebakaran, polisi, tentara Itu adalah pekerja jasa Adik-adik kalian bisa membentuk kelompok yang terdiri dari tiga siswa Pilih dari teman-teman yang tinggalnya dekat dengan rumah kalian nih Lalu amati keadaan lingkungan tempat tinggalmu Apakah masuk lingkungan kota, perdesaan, pesisir, atau pegunungan Nah amatilah penduduk di lingkungan sekitar tempat tinggalmu Kemudian catatlah mata pencaharian penduduk di lingkungan sekitarmu Kalian bisa membuat laporan sederhana Nah contohnya seperti ini adik-adik Nah nama misalnya siapa nama kalian Kelas, alamat, nama daerah tempat tinggalnya Terus tempat tinggalku termasuk daerah apa? Daerah dataran rendah atau dataran tinggi Atau daerah pantai Berikutnya mata pencaharian penduduknya di lingkungan tempat tinggalmu itu Kebanyakan sebagai apa? Apakah sebagai petani, apakah sebagai nelayan, atau pekerja jasa, dan lain sebagainya Berikutnya transportasi penduduk di tempat tinggalmu itu apa? Kebanyakan mereka apakah mengendari sepeda motor, atau naik sepeda, atau kebanyakan naik mobil, dan lain sebagainya Nah kesenian di lingkungan tempat tinggalmu Nah keseniannya apa? Ya misalnya disini kan Dayu berasal dari Bali nih Ada tarian adat Bali, ada pertunjukan, ada seni ukir, dan lain sebagainya Saat libur sekolah Dayu dan keluarganya berlibur ke rumah nenek Rumah nenek ini berada di Banjarbukit, Catu Candi Kuning, Batu Riti, Tabanan, Bali Dayu senang menghabiskan waktu bersama neneknya Nenek Dayu ini suka bercerita Nah kali ini nenek Dayu akan menceritakan tentang asal mula Bukit, Catu Nah asal mula Bukit, Catu ini adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari Bali adik-adik Yuk kita simak bersama-sama tentang asal mula Bukit, Catu Nah di pedalaman pulau Bali terdapat sebuah desa yang sangat subur adik-adik Di sana tinggal sepasang suami istri Mereka itu bekerja sebagai petani Menjelang musim panen si suami ini berkata kepada istrinya Jika nanti hasil panen kita melimpah Buatlah tumpeng nasi yang besar Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama Istrinya pun setuju Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka akan melimpah adik-adik Tak lama kemudian harapan mereka terkabul Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama Menjelang musim panen berikutnya si suami ini berkata lagi kepada istrinya Semoga panen kita lebih banyak lagi Kalau bisa tiga kali lipat dari sebelumnya Jika harapanku terkabul Buatkanlah tiga tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya Kemudian si istri ini membuat tiga tumpeng Dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali Beberapa hari kemudian adik-adik Si suami ini pergi ke sawah Dalam perjalanan ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu Catu itu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa untuk membuat tumpeng adik-adik Hmm aneh sekali Sepertinya kemarin gudukan tanah ini tidak ada Gumam si suami Setelah pulang dari ladang ia bercerita kepada istrinya Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya Istriku bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi Siapa tahu kalau kita membuatnya Hasil panen kita akan semakin melimpah Kata si suami tadi adik-adik Nah sejak saat itu si istri ini rajin Membuat catu nasi Setiap catu nasi yang dibuatnya Ia niatkan untuk menambah hasil panennya Namun ada keanehan yang terjadi adik-adik Saat pergi ke sawah onggokan tanah tadi yang ia temukan Sebelumnya itu malah semakin membesar Rupanya adik-adik setiap si istri membuat catu nasi Saat itu pula onggokan tanah itu semakin membesar secara ajaib Nah sepasang suami istri pun tak menyadarinya Bahkan si istri ini membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya Lama kelamaan onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit adik-adik Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi Onggokan tanah itu pun berhenti membesar Sejak saat itu onggokan tanah itu disebut dengan bukit catu Nah sampai saat ini masih ada adik-adik Di pulau Bali ada namanya bukit catu Itu tadi adik-adik ya cerita rakyat asal mula bukit catu Dalam cerita tersebut adik-adik terdapat tiga tokoh Nah tadi ada tokoh suami, istri, dan penduduk Penduduk yang itu adalah tokoh tambahan Tokoh itu merupakan pelaku dalam cerita Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita Tokoh ini mengemban peristiwa dalam cerita Sehingga peristiwa tersebut itu mampu terjalin sebagai cerita yang baik Dan cerita yang utuh adik-adik Kalau cerita tidak ada tokohnya lalu siapa yang memainkannya ya adik-adik ya Nah disini selain itu tokoh ini berfungsi sebagai pembawa pesan Atau amanat atau moral Atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya Itu yang disebut dengan amanat Jadi di dalam cerita itu ada unsurnya adalah tokoh Wata atau sifat dari tokoh Lalu ada amanat Nah amanat ini adalah pesan moral yang mau disampaikan adik-adik Siapa tokoh dalam cerita berjudul asal mula bukit catu? Nah tokohnya adalah suami, istri, dan penduduk desa Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Nah tokoh suami, istri, dan penduduk desa ini memiliki peranan sebagai pengemban peristiwa dalam sebuah cerita Sehingga peristiwa tersebut itu mampu terjalin sebagai cerita yang baik dan cerita yang utuh Nah selain itu mereka ini juga berfungsi sebagai pembawa pesan Amanat, moral, atau sesuai yang disampaikan pengarang Jadi di sini tokoh utamanya adalah suami, istri Sedangkan tokoh pendukungnya atau tokoh tambahannya adalah penduduk desa adik-adik Apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Nah pesannya adalah kita itu harus selalu bersyukur Atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan Kita tidak boleh sombong dan memasakkan kehendak kita untuk mengikuti keinginan yang tidak dapat kita penuhi Itu tadi pesan dari cerita asal mula Bukit Catu Adik-adik Dayu sangat senang loh mendengarkan cerita nenek Bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita Saat nenek bercerita semua anggota itu berkumpul mendengarkan dengan tenang adik-adik Mereka memperhatikan nenek bercerita Nah adik-adik amatilah gambar berikut ini Apa keragaman yang terdapat pada gambar? Keragaman apa sih yang terdapat pada gambar ini? Satu ada keragaman apa adik-adik? Ya ada keragaman fisik Bentuk fisik dan jenis kelamin dari gambar berikut Ada yang jenis kelamin laki-laki Ada yang perempuan Nah secara fisik ya Misalnya oh disini Dayu rambutnya pendek Lalu ibunya rambutnya panjang Fisik itu berarti kan apa yang diamati dari tubuh kita Oh rambutnya nenek itu putih Rambutnya ayah itu hitam misalnya seperti itu Itu adalah keragaman fisik pada individu Keragaman itu berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis adik-adik Pada manusia keragaman yang dimaksud adalah Perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu Nah perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia itu memiliki ciri khas yang tersendiri Jadi satu orang dengan orang lain mempunyai ciri khas yang berbeda-beda adik-adik Dengan demikian keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik Nah keragaman fisik itu bisa dilihat warna kulitnya, jenis rambutnya, tinggi dan rendah badannya, serta berat badannya Nah selain keragaman fisik juga terdapat keragaman kegemaran atau hobi dan keragaman sifat Nah adik-adik bisa mengamati keragaman fisik dari keluarga kalian Lalu kalian buat tabel seperti ini adik-adik Dari anggota keluarganya, dari anggota keluarga Lalu warna kulitnya apa, jenis rambutnya bagaimana, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa Kalian bisa tuliskan di tabel Nah ini Kak Citra sudah memberikan contohnya ya dari anggota keluarganya Kak Citra nih Dari warna kulitnya bagaimana, jenis rambutnya bagaimana, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa Nah disini terjadi keberagaman fisik pada manusia adik-adik Nah apa sih kesimpulannya dari hasil pengamatan tadi Nah hasil pengamatan keluargaku yaitu dalam sebuah keluarga itu memiliki keberagaman dan bentuk fisik yang berbeda Namun jenis rambut yang sama hanya saja warna kulit, berat badan dan tinggi badan dari masing-masing anggota itu sangat berbeda Itu kesimpulan kegiatan kalian mengamati keberagaman di keluarga kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 1 pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih